Salah satu metode yang paling banyak nggak dipakai orang untuk meningkatkan penjualan online, terutama di marketplace, web, atau Tokopedia adalah dengan menggunakan FBX Cepas. Nah, di video ini kita akan bahas gimana caranya menjalankan iklan Cepas yang menguntungkan. Oke, nah apa sih iklan FBX Cepas itu? Kadang suka banyak teman-teman yang masih belum mengerti tentang apa itu iklan FBX Cepas. Nah, iklan FBX Cepas sebenarnya adalah salah satu metode atau salah satu cara yang sebetulnya paling efektif untuk meningkatkan penjualan online atau men-scale up omset toko online teman-teman dengan sangat cepat. Karena dengan FBX Cepas, teman-teman mau tokonya masih baru sekalipun, itu bisa growth dengan cara yang sangat cepat sekali. Ada salah satu klien kita di MEA, itu dalam waktu kurang dari 3 bulan, dari toko baru itu bisa mencapai penjualan ratusan juta dengan memanfaatkan FBX Cepas. Nah, buat yang belum mengerti nih, sebenarnya apa sih FBX Cepas itu? Nah, jadi FBX atau Instagram ads ya, ini kan sebetulnya sama aja, FB atau IG ads. Nah, ini kan salah satu iklan yang teman-teman mungkin sering lihat di sosial media. Lagi lihat story, lagi lihat feed, tahu-tahu ada sponsor gitu ya. Nah, itu kan adalah FB ads atau FB IG ads. Nah, Cepas sendiri itu artinya kolaboratif performance advertising solution. Nah, ini kan istilah detailnya ya, kalau istilah gampangnya apa sih ya? Nah, intinya ini adalah kita menjalankan iklan dengan berkolaborasi dengan marketplace gitu ya. Misalnya teman-teman mau pakai Shopee, teman-teman mau pakai Tokopedia. Ketika teman-teman bekerja sama dengan mereka, teman-teman jalanin iklan yang namanya FB ads Cepas ini gitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke Cepas lebih dalam, tentu saja kita harus tahu dulu, biasanya orang tuh kalau ngiklan pakai apa sih gitu ya? Nah, biasanya orang pada basicnya kalau ngiklan FB ads itu, kan kita iklan FB ads itu gini, teman-teman nanti memilih target, siapa sih yang mau kita iklanin, teman-teman juga memilih kreatif, kreatif itu kontennya apa, mau pakai foto, mau pakai video gitu ya, itu terserah gitu. Terus dari foto atau video itu kita bakal lempar ke satu tempat gitu ya, bisa dibilang tempat eksekusinya lah. Nah, biasanya kalau nggak ada Cepas, orang tuh lempar kemana sih gitu. Nah, biasanya orang kalau misalnya jalanin FB ads atau IG ads, itu bakal dilempar pertama ke landing page. Ada yang sebutnya landing page, satu halaman buat jualan atau sales page. Kalau teman-teman nggak ngerti, kadang ya website juga bisa dipakai buat seperti itu, intinya kita mengarahkan iklan kita dari FB atau Instagram ke sini gitu ya. Nah, nanti dari halaman dari landing page inilah teman-teman jualan. Mau jualannya langsung, mau suruh lewat chat atau apa, terserah gitu ya. Tapi konsepnya adalah kita jalanin iklan, iklan kita tuh dilihat di ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang. Dari situ kan pasti banyak yang ngerespon, nah responnya langsung dilempar ke landing page. Nah, ada lagi sekarang tuh istilahnya namanya Facebook Canvas atau Instant Experience. Nah, ini istilah apa sih? Nah, Instant Experience itu artinya gini, teman-teman nggak perlu bikin landing page karena Facebook bisa bantuin bikin landing page. Jadi pakai di Facebook, gitu. Tapi bisa nge-order? Ya bisa juga, gitu ya. Itu Facebook yang bantuin semuanya, bikinnya di Facebook, gitu ya. Nah, ada lagi yang ketiga, biasanya dari iklan itu langsung ke WA. Jadi kita jalanin iklan, orang tersebut langsung WA atau langsung kirim di Messenger atau langsung kirim di DM Instagram, gitu ya. Jadi, nanti cat-catan, gitu ya. Kita kan cat-catan sama calon pembelinya. Hei, lu mau beli nggak barang gua? Beli, oke. Transfer ke sini ya. Nanti kalau udah transfer, barangnya dikirim. Nah, itu adalah cara jalanin iklan yang biasanya, gitu ya. Nah, terakhir yang terbaru, orang itu bisa langsung masukin ke marketplace. Nah, e-commerce nih. Nih, di sini kita ngomongin kayak Shopee, kayak Tokopedia. Nah, ini di sini, di sini. Nah, masalahnya ketika teman-teman jalanin lewat marketplace, ternyata ada dua metode. Metode pertama, itu iklan reguler. Reguler itu gimana? Ya, teman-teman masukin ke Shopee atau masukin ke Tokopedia. Terus, yaudah. Yang ke-tracking adalah berapa banyak yang klik, tapi setelah itu kita nggak tahu lagi lanjutannya. Karena website-nya kan atau aplikasinya punya Shopee atau Tokopedia, gitu. Nah, kalau misalnya cepas, teman-teman masukin ke marketplace, tapi di sini teman-teman itu pinjem, pinjem, pinjem CCTV digital, gitu ya. Yang namanya pixel. Jadi, pixel ini si Facebook nanamin satu kode di dalam marketplace, buat tahu dari iklan tersebut siapa yang ngeklik, siapa yang lihat, siapa yang nambahin ke keranjang, siapa yang beli. Nah, ini adalah metode yang kedua. Dan metode inilah yang bakal kita bahas, gitu ya. Dan metode ini sebenarnya efektif banget buat ningkatin pejualan teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang, kenapa sih metode cepas ini bisa dibilang bagus banget, gitu ya. Kenapa sih metode cepas ini efektif banget, gitu ya. Nah, sebenarnya gini. Yang bikin metode cepas ini efektif adalah, pertama, iklan Facebook atau Instagram sendiri, kalau misalnya cuma sekedar orang iklan, terus ya nanti ada yang ngeklik, udah ngeklik ya dia nggak ngurusin lagi, iklan itu nggak akan pernah bagus, nggak akan pernah efektif. Yang bikin FB dan IG Ads itu salah satu iklan yang bagus banget buat para small business, bahkan banyak bisnis besar yang pake, dan banyak orang bilang ngiklan di Facebook atau Instagram Ads itu hasilnya tinggi banget, gitu. Bahkan ada juga katanya yang bisa jadi sultan gara-gara ngiklan di Facebook dan Instagram, itu karena Facebook dan Instagram itu pasang yang namanya pixel. Nah, pixel itu apa sih, gitu ya. Gampangnya pixel itu semacam kayak CCTV, gitu ya. Jadi ada punya mata nih dia tuh. Semata CCTV yang dipasang. Di mana? Nah, dipasangnya bisa di mana-mana. Bisa di halaman website kita atau di landing page, gitu ya. Bisa di marketplace, kalau di WA nggak bisa. Bisa di Facebook Instant Experience, di mana pixel itu ngeliatin. Makanya teman-teman mungkin pernah denger ada istilah katanya Facebook, Instagram, Google, itu tuh sering mata-matain orang. Dan memang itu adalah faktanya gitu ya, mereka tuh ngeliatin. Orang tuh ngapain aja sih? Oh, ternyata orang seperti ini umurnya sekian ketika ditawarin produk seperti ini, dia nge-klik. Dicatat sama mereka. Oh, si A kalau ditawarin produk seperti ini, dia beli. Nah, dari situ dia mencatat nih pixel ini. Siapa aja sih yang suka makanan A? Siapa aja sih yang suka makanan B? Siapa aja sih yang suka makanan C? Dan lain sebagainya. Dan data itu dia ngumpulin banyak banget. Nah, dari segitu banyak data, disitulah kenapa iklan Facebook dan Instagram itu bisa bagus adalah ketika kita bayar Facebook, ketika kita ngiklanin, nah Facebook bisa nyariin kita orang yang bakal beli produk kita. Karena mereka udah punya datanya, mereka udah tahu. Oh, kalau teman-teman jualan baju muslim, yang cocok tuh Ibu A loh, bukan Ibu B gitu loh. Biasanya Ibu A dikasih produk seperti ini, mereka bakal beli. Oh, kalau teman-teman jualan skincare yang cocok tuh golongannya si A gitu loh. Nah, itulah yang bikin ini jadi powerful banget. Nah, masalahnya pixel ini sendiri ketika teman-teman kita mulai ngiklan, itu kan pixel tuh udah bisa dibilang pixelnya masih baru. Nah, kalau pixel masih baru, si Facebook belum tahu penawaran teman-teman seperti apa, terus produknya teman-teman seperti apa, jadinya dia masih blank. Nah, kalau masih blank ketika ngejalanin iklan, ya biasanya pixelnya masih baru ya belum terlalu pintar. Yang artinya belum bisa ngasihin yang bagus. Tapi, kalau misalnya teman-teman pixelnya sudah lama, dan pixel ini itu tuh sudah mengalami ratusan ribu transaksi, udah dapetin jutaan transaksi, dia udah makin tahu nih, oh biasanya yang beli itu yang kayak gini ya, oh biasanya yang ini tuh seperti ini ya, itulah dia bedanya. Ketika kita main Facebook Cepas, nah, di sini teman-teman itu pinjem pixelnya punya Shopee, punya Tokopedia. Yang artinya apa? Di Shopee sama Tokopedia, pixelnya ini sudah makan jutaan transaksi setiap bulan. Jadi teman-teman kebayang nggak? Udah pinter banget nih pixelnya ini nih. Mereka udah tahu banget nih, siapa yang beli A, siapa yang beli B, barang seperti ini harusnya kemana, dia udah sangat ahli sekali. Maka dari itu, ketika teman-teman jalanin iklan ini, iklan ini itu biasanya performnya itu bagus banget. Bagus, bagus, bagus banget. Yang artinya apa? Buat scale up omset itu gampang banget. Nah, tinggal masalahnya, gimana cara kita bikinnya? Nah, di sini saya bakal bahas sekilas tentang cara bikin Facebook Cepas. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, nanti kita ada satu workshop yang namanya Kopi Manis Espresso, dimana di sini kita bakal bahas Facebook Ads Cepas secara mendalam, tiga hari teman-teman bakal, kita bakal bedah semuanya gitu, mulai dari persiapannya seperti apa, mulai dari bikin kreatifnya seperti apa, mulai dari cara jalanin iklannya gimana, mulai dari bikin iklannya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ikutan, nanti ada linknya di deskripsi. Buat bikin Facebook Cepas, konsepnya gini, teman-teman bisa pilih marketplace yang biasanya dipakai. Itu ada dua, ada Shopee atau Tokopedia. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pasti kalau secara admin ya, secara admin Shopee lebih tinggi, Tokopedia lebih murah. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau Shopee itu syarat buat bikin, sebenarnya yang penting start, tapi teman-teman pengajuan. Jadi ini teman-teman kirim email, daftar, ada formnya. Nanti bakal dicek segala macam, kalau udah oke teman-teman bisa jalan. Kalau Tokopedia itu adalah Power Merchant Pro. Atau Official Store, itu lebih gampang lagi. Buat bikin iklan Cepasnya. Nah, jadi setelah daftar ini, nanti langkah berikutnya, teman-teman, itu setelah daftar, setelah diaksesnya, teman-teman bakal bikin yang namanya katalog. Nah, katalog itu apa? Katalog itu sebenarnya simple. Katalog itu adalah kopian, salinan dari semua produk yang teman-teman jual di Shopee atau Tokopedia. Jadi teman-teman upload produknya di Shopee, teman-teman upload produknya di Tokopedia, nanti begitu ditarik, jadi satu katalog. Nah, selesai. Itu kopiannya udah ada semua. Jadi pilihannya kita bisa milih. Eh, gue mau iklanin produk apa ya? Sekali jalan iklan tuh, gambarnya mau apa aja. Itu bisa dari situ. Nah, kemudian, dari katalog ini juga, kita bisa bikin kayak semacam kategori khusus. Jadi kayak misalnya, saya punya baju anak nih, saya punya lima, misalnya model A. Yaudah, saya bisa bikin satu kategori, cuma model-model ini doang. Nanti ketika, misalnya di jalanin iklan, iklan mau pakai video, mau pakai apa, terserah. Nanti itu bakal masuk ketika di klik itu halamannya ke halaman baju-baju tersebut. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah bikin jalanin katalog, langkah berikutnya apa? Simple. Teman-teman tinggal jalanin iklan aja. Nah, nanti di sini ada pilihannya, penjualan katalog namanya. Jadi langsung menjual ke katalog teman-teman di sini. Jadi sebenarnya cara ngeaktifinnya juga gampang, jadi cara ngeaktifinnya nggak sulit. Teman-teman bisa daftarin dulu. Dan nanti buat teman-teman yang ikutan di workshop Espresso, itu nanti kita bakal kirim video play-nya, di mana teman-teman bakal dikasih panduan tentang gimana sih caranya supaya ketika teman-teman mau ikutan workshop nanti, chat classnya udah aktif. Jadi nanti kita bisa udah langsung jalanin iklannya buat teman-teman. Gitu. Oke, mungkin gitu aja materi video singkat tentang apa sih Facebook Cepas itu, kenapa Facebook Cepas itu hebat, dan gimana caranya jalanin Facebook Cepas itu sendiri. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.